yang jantan ini ya ini kira-kira kalau dihitung harga ini lagu berapa ini mas yang ini kalau yang itu mas itu ya kenceng juga oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya tentunya gun ramba channel oke pada kesempatan sore hari ini saya lagi berada di kandangnya mas purwanto mas purwanto ini ceritanya ini dulu peternak kambing namun sekarang berhenti oper alih jadi ternak sapi mas bro ya ini dia sisa-sisanya bang pakannya mas purwanto ini dia teman-teman ya sisa bang pakannya mas purwanto di waktu ternak kambing ini mas bro ini setelah ternak kambing selesai bangkrut oper alih jadi ternak sapi oke untuk lebih lanjutnya kita temui narasumbernya mas bro ya kita ngobrol-ngobrol dan lihat ternaknya gimana gemuk-gemuk dan berapa jumlahnya kita langsung aja mas bro ya oke mas bro ini dia narasumbernya mas purwanto yang dulu pernah peternak kambing namun gagal gak tahu nih ya kurang cocok atau memang istilahnya gak waris istilah orang jawa ya ini dia kita langsung banyak mas purwanto mas purwanto sampai dia nginggu dengar dia katanya dulu biara kambing sekarang oper alih ke sapi tapi gak tahu alesannya kenapa kita langsung tanya lagi ya dulu kambing sekarang ke sapi itu ceritanya gimana mas istilah orang jawanya ini gak sinung gak sinung ngertanya kendalanya piara kambing itu gimana mas beranak mati beranak mati setiap beranak mati kacat gitu ya matinya mati sendiri apa dipotong mati sendiri mati sendiri mas bro bukan mati berarti memang istilahnya gak waris kalau mati dipotong itu malah sebenarnya yang waris biara kambing bisa motong untuk jumlahnya sendiri dulu waktu biara kambing yang berapa hampir 20 ekor hampir 20 ekor hampir 20 ekor mana mati mana mati kemudian itu habisnya dijual apa gimana mas ada yang dijual ada yang mati dikubur gitu ya jadi untuk bangunan yang sana itu bekas kandang yang itu dia yang ini mas bro bekas kandang kambingnya nah yang itu bekas kandang kambingnya sebagian yang sebagian sudah dibongkar nah untuk sapinya ini mas bro nanti kita bisa lihat lebih dekat lagi ke sana setelah ngobrol sama pemilik kandangnya mas purwanto kita ngobrol lagi yuk tanya lebih dalam oke kita lanjut lagi mas purwanto kalau ngomong ngomong mas pur ternak kambing sama sapi menurut sampai enak 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 sapi kalau sekarang untuk pakannya sendiri susah kambing susah kalau kambing susah untuk pakannya pun harus banyak ya mungkin kalau istilahnya kalau kambing susah untuk pakannya pun harus banyak ya 15 kalau untuk ukuran sapi berapa ekor 11 ya satu mungkin istilahnya kayak biara sapi satu gitu ya kurang lebih kurang lebih ya dua ekor ya biara sapi sudah lama dua tahun dua tahun ya hampir dua tahun hampir dua tahun setelah gagal pelihara kambing karena mungkin istilahnya enggak cocok mas ya enggak sinung kalau kata orang Jawa ini enggak sinung beliau terus ternak sapi dan sisa tanaman rumputnya bang pakannya pun dioper alih untuk pakan sapi ternyata masih ada puterannya masih ketemulah istilahnya tidak kebuang ini ngomong-ngomong boleh mas lihat sapinya mas ada berapa ekor mas 6 ekor nanti habis lihat minta satu boleh gak mas minta satu yang kecil aja lah ya oke mas kita langsung lihat aja nih sapinya gerbangnya seperti ini mas bro ya mengantisipasi biar enggak masuk ke pawon seperti ini ternyata gerbangnya seperti ini nah ini dia pemiliknya ini sapinya wah loneng mas umur berapa bulan mas yang ini tiga bulan yang ini belum ada hampir tiga bulan ya ini jenis sama mas kalau kayak gini mas brahma ya brahma ya brahma mas bro nih ya ternyata brahma ini mas bro nih yang metal yang mana yang ini umuran dua minggu boleh masuk masuk mak ini mas bro ya kita udah permisi kulan awun sama mas burnomo nih nah ini dia ya sapi-sapinya ini untuk indukannya yang mana ini mas yang putih nih mas Oh yang itu Untuk yang metal tadi Babonnya yang ini Oh ala ada jantannya juga mas ya Ada jantannya mas bro Berapa ekor mas Dua ekor Jantannya dua ekor 6 bulan ya Kita lihat posisi Dari belakang ini mas bro Seperti ini ya Untuk posisi bentuk kandangnya Lumayan rajin Rajin ya Pemula ini bro Biasa dari kambing Biasa dari kambing pindah ke sapi Jadi agak kaget mas ya Tapi ini termasuk berhasil mas ya Pihara sapi daripada kambing ya Berhasil ya Mas mas Itu di belakang salaman tulisan apa mas Ini Ini tanggal lahir Tanggal lahirnya Tanggal lahir Anakan sapinya Ini yang metal Untuk yang ini yang mana Yang metal Yang warna merah ini ya Yang lagi nyusu Nah ini dia Yang metal ini kemarin lahirnya Hari apa ini Sabtu Sabtu Tanggal 6 ya 6 bulan 8 2022 Untuk yang itu Mana 6 Bulan 8 Yang itu Senin Bulan 3 ya 6 Bulan 6 2022 juga Tanggalnya lupa Tanggalnya lupa Ini tanggal 6 Bulan 6 Oke kita lihat dari depan mas Dro ya Kita lihat dari depan Wah Ini dia seperti ini Pakan-pakannya ini Ini yang merah katanya Calon Tustus Calon Tustus mas ya Tustus katanya Metal Metal Yang jantan mana mas Ini ya Ini kira-kira Kalau dihitung harga ini Laku berapa ini mas Yang ini 20 Kalau yang itu mas Itu ya Udah Udah Kenceng juga Duitnya ini Dari 2 ekor Bejantan yang Udah dikeluh Kemudian yang ini Metal Metal mas ya Metal Mantap Ini yang Apa namanya Brahma Ini dia yang Brahma Mas Brun ya Ini Ternyata Menurut Mas Purwanto Tidak Apa istilahnya Piara kambing Tidak bisa Untuk semua orang mas Ya harus tetap Jodoh-jodohan ya Sinung-sinungan Istilah orang Jawa Nah Bandingannya 8 ekor Kambing Sama aja Piara 1 ekor Sapi Ini bekas Kandangnya Ternyata ini Bekas Bekas Kandangnya Dari pojok Sini Pol Kesana Gagal Untuk Piara kambing Kemudian Beralih Ke Sapi Ini Bekas Kandangnya Teman-teman ya Kemudian Beralih Ke Sapi Nah Ini dia Sapi-sapinya Mantep-mantep Namanya siapa mas Bagong ya Namanya Bagong Sapi kok Jenengnya Bagong Ini dia Mas Sapi Sapi jantan Ini hasil Dari Ternak Kambing Yang Dulu Gagal Pulihannya Dari Sapi Ini mas bro ya Perlu diingat Jadi Setilahnya Piara kambing itu Tidak bisa Untuk semua orang Satu ini Sinung-sinungan Awal piara Dari mana mas Yang ini ya Yang ini Ini dulu Beli harga berapa mas 18.5 Posisi Udah Hamil Oh Belum hamil 18.5 Posisi Belum hamil Wah Mahal juga mas Kalau Untuk Sekarang Murah Sapi Mas Sekarang Murah Belinya Waktu Mahal Dulu Tapi Yang Mending Sudah Punya Anakan Itu Jantan Untuk Pakannya Seperti ini Mas Kampur Campur Seperti ini Ini yang Jantannya Dua ekor Yang udah Besar Sama Ibram Ini Berangus Ini Mas Sapi 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 Dganco Dganco Dari berapa kali ngasih makan mas Dua kali Pagi Sama Asar Itu Satu kali ngarit Apa Dua kali Jadi sehari Dua kali ngarit Dua motor Untuk kapasitas 6 ekor Sapi Kalau kambing Sampai Tiga kali Dulu Kalau kambing Sampai Tiga kali Empat kali Dua puluh Ekor Pakannya Harus Nyari Khusus Orang Nyabut Daun Singkong Jadi Enaknya Pihara Sapi Ini Banyak Rumput Yang Kambing Nggak Doyan Terus Kemudian Diambil Untuk Sapi Doyan Sapinya Enaknya Disitu Ya Ternyata Seperti itu Kawan-kawan Enaknya Bihara Sapi Untuk Pakannya Tidak Kofus Ke satu Titik Daun Singkong Alang-alang Pun Atau Rumput-rumput Yang Kambing Nggak Mau Yang Orang Nggak Mau Ngarit Langsung Ketena Kambing Bisa Dihambil Dimanfaatin Sama Mas Turwanto Untuk Pakan Sapi Benar Mas Anu Mas Bro Ya Mas Purya Seperti Itu Dia Nah Itu dia Sapinya Mas Bro Ya Gede Gede Mas Turwanto Oh Ya Ada Satu Pertanyaannya Hampir Lupa Mas Nih Sampai Ngebocor Mas Belum Berfikir Sampai Sampai Situ Sayang Wala Burung Burung Bojo Oke Mas Bro Ternyata Seperti Ini Cara Ternaknya Mas Burwanto Ini Dia Lebih Sukses Ataupun Lebih Cenderung Kesapi Daripada Kambing Karena Dulu Pernah Biara Kambing Tidak Sinung Banyak Yang Mati Istilahnya Tidak Berhasil Oper Alih Kesapi Alhamdulillah Berhasil Bisa Dikatakan Sukses Mas Ya Dua Tahun Bisa Biaran Ekor Sapi Jantannya Empat Indukannya Dua Oke Untuk Mas Purwanto Terima Kasih Sampun Ganggu Waktu Nenjenengan Semoga Sukses Ternak Sapinya Semoga Berhasil Tidak Seperti Ternak Kambing Mungkin Karena Sampean Rezekinya Di Ternak Sapi Oke Sekian Dan Terima Kasih